Pendekar S.A.K.T.I. Jilid 42 Ia mulai bersilat dengan sulinya dan karena dia memang sudah hafal akan inti sari 36 jurus ilmu silat hui hyati kin keng Dia dapat mainkan itu dengan kaku akan tetapi inti sarinya tepat sekali Yuk Ong berdiri melongo sehingga mulutnya terbuka untuk beberapa lamanya Sepasang matanya tak pernah berkedip semenjak kuancu bersilat dari jurus pertama sampai jurus terakhir Apakah aku bermimpi akhirnya dia menarik nafas, melangkah maju dan memeluk kuancu Anak baik, kau bukan manusia kau lah dewa kalau memang di dunia ini ada dewa Orang biasa saja kiranya akan menghabiskan waktu sedikitnya 5 tahun untuk dapat menguasai inti dari hui hyati kin keng Akan tetapi kau sekali melihat saja sudah memilikinya Hebat, hebat Kuancu merasa dadanya sesak dan panas, juga suling yang dipakai bermain tadi amat panas Berkat daya dari hui hyati kin keng Karena di dalam tubuhnya sudah mengalir hawa sin keng yang luar biasa dari latihannya Menurut petunjuk isi kitab im yang butek kin keng Sesungguhnya permainan silat yang membuat darahnya panas tadi dapat dia padamkan dengan hawa sin keng dalam tubuhnya Akan tetapi oleh karena dia tidak mau berpamer di hadapan Yong Dia pun segera meramkan metu dan mengatur nafas Kemudian dia menjatuhkan diri berlutut di depan Yong Terima kasih banyak atas petunjuk dari lociampu yang budiman Kau pakailah ini pada mukamu, Kuancu Kita tengah menghadapi urusan besar sekali dan bukan hal yang bisa dibuat menin Kau las mukamu agar berubah warnanya Kuancu menerima bungkusan yang ketika dibuka berisi pupur warna merah Yong mengeluarkan guci arak dan mencampur bubukan itu dengan arak Lalu dia membantu Kuancu memuturi muka pemuda itu dengan bedak istimewa ini Kuancu merasa mukanya kaku sekali Akan tetapi sebentar saja pupur itu telah menjadi kering Dan ketika Kuancu merabah-rabah mukanya Muka itu sudah menjadi kaku dan tebal kulitnya Akan tetapi dia tidak merasakan apapun yang tidak enak Kalau saja dia dapat melihat mukanya sendiri Tentu tidak akan langsung melonjak saking kagetnya Sebab mukanya sekarang telah menjadi lain sekali Pada sekitar matu dan bibir membengkak Adapun kulit mukanya berubah merah sekali seperti udang direbus Kelak kalau semua urusan sudah beres Dengan peciu, arak putih, dan madu digosok-gosokkan pada mukamu Maka kedok itu akan lenyap mencair Kata Yokong Loh Chiam Pual, mengapakah kita harus menyamar? Apakah keadaannya benar-benar amat berbahaya? Kau tidak tahu, Kuancu, Kiam Ki Sian Jin Sengaja mengumpulkan tokoh-tokoh besar di dunia Kang Ou Untuk mengadakan musyawarah tentang perselisihan faham Antara para tokoh Kang Ou Sebagian besar dapat dia beli dan bujuk Sehingga membantu pihaknya karena kena dia tipu Akan tetapi ada sebagian yang tetap anti penjajah Dan membantu perjuangan rakyat Pada lahirnya saja Kiam Ki Sian Jin mengajak bermusyawarah Akan tetapi pada hakikatnya dia mengandung maksud yang buruk dan keji sekali Dia hendak menumpah semua tokoh yang membantu perjuangan rakyat Dan dengan diam-diam dia sudah mengurung gunung ini Kalau semua tokoh sudah berkumpul di puncak Sedikitnya sepuluh laksa tentara akan mengurung bukit ini Dan menumpah semua orang yang sudah mau tunduk Keparat curang kata Kuancu marah Akan tetapi baiknya aku telah mengetahui akan hal ini Dan aku juga sudah mencari jalan keluar yang sangat baik Seandainya Kiam Ki Sian Jin benar-benar hendak melaksanakan keinginannya yang keji Sekarang mari kita naik ke puncak Maka berangkatlah dua orang ini ke puncak Di tengah jalan Yokong berkata Aku sengaja melarang Hokten ikut Karena tidak ada gunanya kalau dia mencampuri urusan besar ini Andai kata aku gagal dan gugur Masih ada dia yang akan melanjutkan usahaku Kalau dia ikut dan kami berdua tewas Bukankah akan sia-sia semua usahaku mengajarnya selama ini? Kuancu, apabila ada orang menanyakan namamu Pakailah nama Siao Bubeng, si kecil tanpa nama Dan aku bernama Lo Bubeng, si tua tanpa nama Kuancu mengangguk dan diam Dia merasa besar hati mendapat kawan seperti kakek sakti ini Sungguh pun untuk maju seorang diri pun dia tak merasa gentar Hanya dengan adanya kakek ini Dia mempunyai kawan yang jauh lebih luas pengalamannya Dan lebih matang pertimbangannya Puncak Tai Hang San merupakan dataran dari batu karang yang cukup luas Di sana sini terdapat batu karang pendek dan lebar Sehingga merupakan tempat duduk yang amat enak dan baik Pohon-pohon menghias puncak Akan tetapi di bagian dataran itu Semua pohon telah dirobohkan dan dibuang oleh Kiam Ki Sian Jin Hingga dataran itu merupakan tempat yang luas Yang sekiranya cukup untuk menampung ratusan orang yang hendak mengadakan rapat raksasa Dari jauh sudah kelihatan bahwa orang-orang yang mendatangi puncak itu terbagi atas dua kelompok Di bagian kiri terdapat kelompok mereka yang membantu kaisar Di situ sudah berkumpul banyak sekali orang Sedikitnya ada seratus orang Di antara para pemimpin yang duduk di bagian depan Di atas batu-batu karang Terlihat Kiam Ki Sian Jin Hak Ihwi Mo Tian Seng Hwaso dari Tibet Toat Beng Hwi Hau Kakek yang berkuku panjang dan berwajah seperti siluman itu Kelihatan pula Coatok Loong Sute dari Hak Ihwi Mo Yakni Hwaso yang tinggi kurus berjubah hitam Seorang tokoh besar yang tak kalah lihainya oleh Hak Ihwi Mo Karena Hwaso ini merupakan ahli racun nomor satu di dunia Masih banyak pula tokoh-tokoh besar Di antaranya Mo Beng Hwaso yang serta Mo Keng Hwaso yang yang keduanya lebih terkenal sebagai Bu Eng Siang Hiap Lalu Kam Chun Hang Pang Lima dari Si Su Beng Dian Kim Hwaso yang ketua Bu Tong Pai Bin Kong Sian Su ketua Kim San Pai Di samping tokoh-tokoh besar ini Terdapat banyak sekali anak-anak murid mereka yang bersikap gagah Pada bagian kanan terdapat sekelompok orang yang jauh lebih kecil jumlahnya apabila dibandingkan dengan kelompok di sebelah kiri Pada bagian kanan inilah kelompok dari mereka yang menentang Kaisar atau mereka yang membantu perjuangan rakyat dalam melawan penjajah Mereka ini hanya terdiri dari sepuluh orang saja Kuan Chu memandang penuh perhatian dan dia mengenal semua orang di golongan ini Tiba-tiba dadanya berdebar dan panas penuh cemburu dan iri hati ketika dia melihat Bun Sui Cheng berdiri di sebelah Dekun Beng di dekat QBWE Coali Tak jauh dari situ terlihat Pak Lo Sian Siang Kuan He dan Gow Swe Ikiat Di sebelah hujung berdiri pula Seng Tian Sian Su Ketua Kun Lun Pai yang sudah hamat tua usianya Disertai empat orang Tosu, yakni murid-muridnya atau tokoh-tokoh dari Kun Lun Pai Kuan Chu mencari-cari dengan matanya Ia heran tidak melihat adanya Jeng Kin Jiu Kak Tong Tai Su Dengan sikap tenang pemuda ini mengikuti Yok Ong naik ke puncak dan berdiri di sebelah timur, tidak jauh dari kedua kelompok itu Yok Ong sengaja tidak mau mendekati sefihak karena dia mempunyai siasat lain Semua orang yang melihat naiknya seorang kakek bermuka hitam seperti pantat kuali Serta seorang pemuda dengan muka merah tidak karuan seperti udang berebus, menjadi terheran-heran Tak seorang pun di antara mereka mengenal dua orang ini Bahkan Sui Cheng yang berwatak jenaka itu tersenyum geli melihat dua orang ini Ia berbisik kepada Kun Beng dan menudingkan telunjuknya ke arah Kuan Chu dan Yok Ong Dengan hati panas Kuan Chu melihat Kun Beng tersenyum geli pula Akan tetapi diam-diam dia merasa sangat kagum juga melihat pihak yang anti penjajahan ini Karena sesungguhnya pihak mereka hanya ada sepuluh orang sedangkan pihak lawan ada seratus orang Semuanya kelihatan tenang-tenang dan gembira saja, sedikit pun tak terlihat gentar Yang lucu sekali adalah Siang Kuan Hei karena kakek ini mengeluarkan kotak berisi biji catur Kemudian menggurat-gurat tanah dan mengajak Seng Tian Sian Su bermain catur Sebagai seorang ketua Kun Lun Pai, Seng Tian Sian Su sudah kenal baik dengan Bian Kim Ho Siang Ketua Butong Pai dan Bin Kong Sian Su Ketua Kim San Pai Karena itu dia mengangguk ke arah dua orang tua itu dan berkata dengan suara nyaring Bian Kim dan Bin Kong Jiwi Beng Chu, sambil menunggu upacara dibuka Marilah temani Pin Tseo Men Catur dengan Pak Lo Sian Bukankah lebih mengembirakan daripada harus menunggu-nunggu? Bian Kim Ho Siang dan Bin Kong Sian Su buru-buru membalas penghormatan itu Dengan menjurah kepada ketua Kun Lun Pai yang usianya lebih tua daripada mereka dan yang biasa mereka hormati itu Seng Tian Loh Sian Su, Pin Cheng mengaturkan terima kasih atas sajakan Sian Su ini Akan tetapi Pin Cheng takut berdekatan dengan pembunuh-pembunuh keji yang tak tahu aturan Yang hanya memiliki nama besar sebagai tokoh utara Akan tetapi ternyata seorang yang biadab dan curang Makian ini terang-terangan ditujukan kepada Pak Lo Sian Siang Kuan Hai Karena tokoh besar utara adalah Pak Lo Sian Akan tetapi yang dimaki hanya tertawa bergelap saja dan berkata kepada Seng Tian Sian Su Sian Su, kenapa mengajak sihat yang terang-terangan menjadi penjilat kasar? Sudahlah, mari kita bermain catur Jangan memancing datang anjing kelaparan hingga kegembiraan kita akan lenyap Keadaan menjadi tegang Akan tetapi kedua sihat tak melanjutkan saling maki ini Sebab pada saat itu, dari bawah gunung melayang dua bayangan orang yang gerakannya cepat sekali Mereka ini ternyata adalah Kua O Kek Sin Ketua Bun Bu Pai Adapun Orang kedua adalah nenek yang aneh dan menyeramkan Ibu dari Kong Hoat yang pernah bertemu dengan Kuan Chu Ha, saudara Kua yang baik Marilah kita bermain catur Kata Pak Lo Sian Girang melihat ketua Bun Bu Pai ini, seorang yang walaupun kepandainya tidak seberapa tinggi Akan tetapi disegani oleh semua orang Kang Ong karena dia menjadi ketua dari perserikatan orang-orang gagah dan sastrawan Yang terkenal adil dan bijaksana Kua Eng Hiong, terima kasih bahwa Kasudi memenuhi undanganku Berkata Kiam Ki Sian Jin sebelum Kua O Kek Sin menjawab ajakan Pak Lo Sian Silakan duduk di sini Kuan O Kek Sin bingung lalu menggeleng-geleng kepala dan berkata Tak kusangka bahwa Cui sekalian telah membentuk dua kelompok hingga membuat Siawut menjadi serba salah Biarlah Siawut berdiri di tempat yang tidak berfihat Tiba-tiba dia melihat kakek muka hitam dan pemuda muka merah yang duduk nongkrong di atas batu Di tengah-tengah antara dua kelompok itu Agaknya seperti dua orang dusun yang aneh sekali dan yang sikapnya seperti penonton Jiwi siapakah dan mengapa di sini tanya Kua O Kek Sin dengan heran Di antara seluruh tokoh Kang Ong, agaknya Kua O Kek Sin boleh dibilang orang yang paling dikenal dan mengenal orang Hampir seluruh tokoh Kang Ong sudah dikenal oleh Kua O Kek Sin Baik tokoh perselatan maupun tokoh kesusastraan Maka melihat kakek muka hitam dan pemuda muka merah itu Heranlah hati Kua O Kek Sin Selamanya belum pernah dia bertemu muka dengan dua orang ini Jangankan bertemu muka, mendengar pun belum pernah adanya orang-orang yang begini aneh mukanya Yuk Ong tersenyum dan menjawab dengan suara kaku sekali, suara kasar dari orang dusun yang bodoh Aku dan cucuku ini si kuai, aneh, petani-petani di gunung Taihaung San Sekarang di atas gunung orang mengadakan keramaian, tentu saja kami datang untuk menonton Setelah berkata demikian Yuk Ong tertawa hahihihi dengan lagak amat lucu Kua O Kek Sin adalah seorang yang berpemandangan luas dan bermata tajam Dia dapat menduga bahwa si muka hitam ini tentulah seorang kakek yang luar biasa Maka dia tidak berani berlaku lancang, lalu menoleh kepada Kuan Chu Akan tetapi pemuda ini juga sudah siap sedia Begitu orang menoleh kepadanya, dia lalu meringis dan menyeringai Kemudian tertawa hahihihi pula seperti sikap Yong Cui sekalian kata Kua O Kek Sin kepada orang-orang kedua pihak Kebetulan sekali di sini terdapat tempat untuk penonton Maka izinkan Xiao Teh berdiam di sini saja sebagai penonton Ia lalu duduk di atas batu hitam dan mengajak Liok Teh Moli duduk pula Nenek ini melirik ke arah Yong dan Kuan Chu Akan tetapi tidak berkata sesuatu Hanya menghampiri sebuah batu besar yang berada di ujung lapangan Agak jauh dari tempat itu Dengan tumit kakinya, dia mencongkel batu itu yang tiba-tiba saja melayang ke atas Dan cepat nenek ini mengulur tangannya, menepuk batu itu sehingga mencelat ke atas lagi Demikian sambil berjalan kembali, Liok Teh Moli mempermainkan batu besar itu sampai ia tiba di dekat Kua O Kek Sin Lalu menurunkan batu itu untuk dipakai tempat duduk Semua orang, baik di pihak Yam Ki Sian Jan maupun di pihak Pak Lo Sian Siang Kuan Hai Melihat betapa nenek buruk rupa ini mempermainkan batu besar yang beratnya paling sedikit Ada 300 kaki itu dengan demikian mudahnya, diam-diam memuji Nenek ini selamanya menyembunyikan diri sehingga jarang ada yang mengenal dirinya Kecuali beberapa orang tokoh besar yang berada di situ Karenanya semua orang lalu menduga-duga siapakah gerangan nenek yang datang bersama ketua Bun Bupai itu Setelah melihat bahwa para undangan telah mulai berkumpul dan terutama sekali semua orang terpenting sudah hadir Kiam Ki Sian Jin segera berdiri sambil mengangkat kedua tangan memberi hormat kepada seluruh yang hadir Cui sekalian, selamat datang di puncak dan banyak terima kasih atas perhatian Cui sekalian yang sudi memenuhi undangan Penco Semua orang yang berada di sana segera mencurahkan perhatiannya kepada Kiam Ki Sian Jin Kecuali Pak Lo Sian Siang Kuan Hai dan Seng Kian Sian Su yang masih saja asik bermain catur Kiam Ki Sian Jin lalu melanjutkan kata-katanya Tanpa diatur terlebih dahulu, Cui sekalian yang datang di sini ternyata telah memilih pihak masing-masing Dan sudah tentu saja yang berada di pihak kami adalah mereka yang membenci perang dan yang menghendaki keamanan dan perdamaian Oleh karena itu, hendaknya dari pihak pembantu pemberontak yang pada saat ini menjadi tamu, suka mengajukan seorang ketua agar supaya dapat berunding dengan kami Kiam Ki Sian Jin menunjukkan kata-katanya ini kepada pihak Kiu Bwe Co Ali dan kawan-kawannya Kiu Bwe Co Ali hanya mengangkat cambuknya dan menggerakannya di atas kepala Tar! 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 Kiu Bwe Co Ali tak menjawab sesuatu, bahkan membuang muka tidak mau memandang kepada Kiam Ki Sian Jin Hanya terdengar bunyi ledakan cambuknya sebagai imbalan dari kata-kata yang dikeluarkan oleh Kiam Ki Sian Jin tadi Pak Lo Sian Siang Kuan Haid dan Seng Tian Sian Su tertawa-tawa lalu berdiri Pak Lo Sian, kau yang menang, lakukanlah tugasmu sebaiknya, kata Seng Tian Sian Su yang sudah hamat tua itu sambil tersenyum Pak Lo Sian menghadapi Kiam Ki Sian Jin Jarak antara mereka cukup jauh, ada 20 tombak Sambil tertawa Pak Lo Sian berkata Kiam Ki Sian Jin, pihak kami tidak pandai bicara seperti kau Kiu Bwe Co Ali hanya bicara melalui cambuknya Dan terpaksa aku dan Seng Tian Sian Su tadi bertanding catur untuk menentukan siapa yang harus mewakili pihak kami Memang benar kami telah membantu perjuangan rakyat dan bangsa kami Sekarang kami sudah datang di sini, ada omongan apalekas keluarkan Kami mendengar Sesudah berbicara demikian, Pak Lo Sian tertawa-tawa dan duduk lagi Sikapnya seperti seorang anak kecil yang lucu Tidak setuju tiba-tiba Binkong Sian Su Ketua Kim sampai berteriak Pinto tidak setuju kalau Pak Lo Sian atau Kiu Bwe Co Ali menjadi wakil pihak pembantu pejuang Dua orang itu adalah manusia-manusia cerang dan pengecut, tidak pantas menjadi wakil, tak boleh dipercaya omongannya Betul, aku pun sependapat dengan Binkong Toheng berkata Bian Kim Ho Siang Ketua Butong Pai Merah wajah Kiu Bwe Co Ali, matanya bersinar-sinar seperti mengeluarkan api Kau monyet-monyet tua dari Butong Pai, datang-datang mengeluarkan hawa busuk dari mulut Majulah kalau kalian berani mentak nenek ini dengan marah sekali Siapa takut padamu? Siluman wanita yang keji Binkong Sian Su berteriak Akan tetapi Kiam Ki Sian Jin cepat memegang lengannya dan berkata Harap saja Sian Su tidak merusak suasana dan dapat menyabarkan hati Urusan pribadi dapat diurus kemudian, sekarang urusan negara yang harus didahulukan Di lain pihak, Pak Lo Sian Siang Kuan Ha juga menyabarkan hati Kiu Bwe Co Ali dengan kata-kata Setan perempuan, apa sih sukarnya menghancurkan kepala dua orang kura-kura tua itu nanti kalau urusan besar ini sudah beres? Sabarlah, nanti kita bagi seorang satu Suasana yang sudah menegang menjadi tenang kembali Kiam Ki Sian Jin lalu berkata kepada Pak Lo Sian Siang Kuan Hai Pak Lo Sian, bagus jika kau menjadi wakil pihakmu Nah, dengarlah baik-baik Sihak kami tidak menghendaki pertempuran yang terus-menerus di antara kita sendiri Kaisar yang bijaksana sudah memberi kekuasaan kepadaku untuk memaafkan mereka yang pernah memberontak Asal saja mulai sekarang pemberontakan itu dihentikan Bagi kami yang menyadari keadaan dan yang mentaati kehendakian Sangat tidak enak kalau harus membunuhi bangsa sendiri Walaupun mereka itu pemberontak-pemberontak keji Oleh karena itulah, sengaja kami mengundang kalian datang untuk berdamai dan menghabisi Pemberontakan-pemberontakan yang hanya melemahkan keadaan negara dan bangsa saja Ucapan ini disambut oleh tertawa mengejek dari QBWE Coali dan kembali pecutnya mengeluarkan bunyi bergeletar nyaring sekali Pak Lo Sian Siang Kuan Hai tertawa sambil mendungat ke atas Kiam Ki Sian Jin, kau memutar balikan kenyataan, kau bukan mentaati kehendakian, bahkan ingin mengingkari dan hendak memutar jalannya sejarah Rakyat yang berjuang melawan penindasan kekuasaan penjajah asing kau sebut sebagai pemberontak Ada pun pemberontak asing yang hendak menjajah, bahkan yang kini telah menjadi penjajah kau sebut-sebut sebagai kaisar yang bijaksana Kiam Ki Sian Jin, dimanakah mukamu sebagai orang Han? Hai, saudara-saudara sekalian yang sekarang berada di pihak Kiam Ki Sian Jin, apakah kalian bukan orang-orang Han? Patutkah orang-orang gagah melihat bangsa sendiri ditindas, tidak membantu perjuangan rakyat yang mulia, sebaliknya membantu kaisar asing penjajah ina dan suka menjadi anjing penjilatnya Pak Lo Sian Siang Kuan Hai berkata dengan penuh nafsu Cukup Pak Lo Sian, kami mengundang kalian bukan untuk mengumbar nafsu, bukan pula untuk saling memaki Kami mengajak berunding, berdamai dan menghabisi semua pertempuran Mudah saja untuk menghabiskan pertempuran, asalkan tuntutan rakyat dipenuhi, kata Pak Lo Sian Apakah tuntutan rakyat itu? Coba terangkan Tuntutan rakyat ialah menyarat turun kaisar asing, mengusir semua penjajah dari tanah air dan mengangkat seorang kaisar bangsa sendiri Kalau kalian semua yang berada di sini insyaf dan membantu perjuangan rakyat, hal ini kiranya akan mudah dilakukan dan habislah semua pertempuran Pak Lo Sian, kau terlalu sekali Apa kau kira akan dapat memperlihatkan kekuasaanmu di sini? Kau benar-benar hanya mengeluarkan ucapan tanpa kau pikir baik-baik Kau berani mencoba untuk menyeret kami membantu pemberontak Kiam Ki Sian Jan marah Basni saja pentolan-pentolan pemberontak itu teriak seorang anak murid di pihak yang pro kaisar Akan tetapi para tokoh besar yang menghargai kedudukan sendiri, tidak mau sembarangan mengeluarkan kata-kata Teriakan murid yang berangasan itu disambut oleh kawan-kawannya dan sebentar saja pihak itu menjadi ramai, senjata-senjata dihunus, siap menyerbu kalau ada perintah Akan tetapi Kiam Ki Sian Jin mengangkat tangan mencegah mereka sehingga keadaan menjadi tenang kembali Pak Loh Sian Siang Kuan Hai serta kawan-kawannya hanya tersenyum-senyum mengejek Akan tetapi Sui Cheng, S.W.I. Kiat, Kun Beng, dan empat orang tosu dari Kun Lun Pai telah kelihatan merah mukanya akibat menahan rasa marah Pak Loh Sian, kau lihat sendiri betapa pernyataanmu yang tanpa dipikir itu membangkitkan rasa marah pada kawan-kawan kami Pertentangan faham ini kiranya hanya akan beres menurut ketentuan senjata kata Kiam Ki Sian Jin yang kemudian disambungnya sambil tersenyum Kecuali kalau kalian suka mengubah pendirian Pendirian kami sudah mantap, kami membenarkan perjuangan rakyat Ada pun tentang penggunaan senjata di sini, kau yang mengundang kami dan kami datang bukan untuk berkelahi Kau takut Kiam Ki Sian Jin mengejek Siapa takut kepadamu, Tua Bangka? Biar ada sepuluh Kiam Ki Sian Jin, aku tidak takut tiba-tiba Kiu Bwe Cuali membentak marah Tidak ada masalah takut atau tidak takut, kata Pak Loh Sian dengan suara seperti orang bernyanyi, yang ada hanya dua kenyataan pahit Pertama, kami diundang ke sini untuk merunding, bukan untuk berkelahi Kedua, apabila tuan rumah sudah begitu tidak tahu malu untuk mengajak berkelahi, itu pun hanya memperlihatkan betapa rendah akhlaknya Kami hanya berkawan sepuluh orang, sedangkan pihakmu ada seratus orang Merah muka Kiam Ki Sian Jin Tidak usah banyak mulut, Pak Loh Sian, memang kita sudah menjadi musuh lama Pendeknya, kau berani atau tidak untuk memutuskan pertentangan faham ini di ujung senjata? Aku datang bukan untuk berkelahi, kalau sudah tidak ada omongan lain, aku akan pergi dengan kawan-kawanku Pak Loh Sian biarpun tua dan aneh wataknya, namun dia amat cerdiklah melihat bahwa pihak lawan amat besar jumlahnya, penuh dengan orang-orang pandai pula Maka kalau sampai terjadi pertempuran, pihaknya akan menghadapi bahaya Dia sendiri dan QBWE Coali agaknya akan dapat meloloskan diri, akan tetapi yang lain-lain bagaimana? Hahaha, Pak Loh Sian, kau hendak melarikan diri Kiam Ki Sian Jin berteriak mengejek Pak Loh Sian, kalau kau lari, terpaksa kami akan mengejarmu dan mencegah kau turun gunung sebelum persoalan ini dibereskan Sekarang marahlah Pak Loh Sian Kiam Ki Sian Jin, majulah kau, biar hanya kita berdua yang memutuskan hal ini di ujung senjata Keadaan menjadi amat tegang dan mendadak terdengar suara Kua Oke Sian yang cepat berdiri dan berseru Cui sekalian, harap tenang dulu Sangat memalukan apabila kita sebagai orang yang menjunjung kegagahan, bercepok mulut seperti anak kecil yang hendak berkelahi Apa sudah tidak ada jalan lain ke arah perdamaian antara kedua pihak? Bagaimanapun jalan pikiran dan faham masing-masing, harus diingat bahwa kita adalah segolongan, yakni orang-orang yang menjunjung tinggi kegagahan Semua orang berdiam diri Tiba-tiba dari bawah puncak terdengar seruan keras Cocok! Memang pertempuran tak perlu dilanjutkan Dari bawah puncak menggelundung naik tubuh seorang hwasyo yang gendut dan bulat Dan ternyata dia ini bukan lain adalah jengkin jiu kak tong tai su Tangan kuancu kembali menggigil melihat hwasyo bundar ini Sekarang musuh besar gurunya telah lengkap berada di tempat itu Akan tetapi dia harus menekan dulu semua perasaannya karena persoalan yang dihadapi adalah persoalan besar Persoalan yang dulu pun diributkan oleh kongkongnya, oleh gurunya sehingga mereka berkorban jiwa Dengan berbisik, tadi kuancu bertanya kepada yok ong mengenai semua orang-orang yang berada di situ Sesudah dia tahu siapa adanya hwasyo tinggi kurus berjubah hitam yang pernah dilihatnya di malam hari Yakni coa tok loong sute dari hak ihwimo Dan melihat pula bahwa ketua butong pai dan kim san pai berada di pihak yang kisian jin Terbukalah metu kuancu Sekarang tahulah dia akan rahasia peristiwa pembunuhan di kelenteng atas diri Bianti ho siang dan bin hang siang su dari kim san pai Kini dia sudah dapat menduga bahwa pembunuh kedua pendeta ini pasti coa tok loong yang membunuh secara diam-diam Kemudian meninggalkan kesalahan itu pada pundak qbwe coali beserta pak lo siang siang kean hai Dengan care ini pihak kiam ki siang jin tentu saja bisa menarik butong pai dan kim san pai untuk membantu mereka menghadapi qbwe coali dan pak lo siang Lo siang pual, mengapa yang datang hanya mereka sepuluh orang itu? Di mana adanya tokoh-tokoh dan pemimpin-pemimpin pejuang rakyat yang lainnya kuancu bisik-bisik bertanya kepada yok ong Raja Tabib itu tersenyum, kiam ki siang jin memang sangat cerdik Selain merencanakan untuk membasmi musuh-musuh besar di sini juga dia hendak memancing keluar semua pemimpin sehingga dengan mudah dia akan mengetahui siapa-siapa adanya pemimpin pejuang rakyat Akan tetapi aku mendahulunya dan aku memperingatkan mereka yang menjadi pemimpin pejuang sehingga tak seorang pun di antara mereka mau datang ke sini memperlihatkan diri Diam-diam kuancu memuji kecerdikan heng hou siou yok ong Tetapi Raja Tabib itu mencegah dia membuka mulut lagi, karena melihat munculnya jeng kinjiu, keadaan di sana tentu menjadi lebih ramai Begitu tiba di puncak, jeng kinjiu kak tong tai su lalu mengangkat kedua tangannya ke atas dan berkata keras Cui sekalian dari kedua pihak Stop semua pertempuran yang tidak ada artinya Untuk apa mengotorkan tangan, bertempur melawan golongan sendiri hanya karena pengaruh urusan pemerintahan yang kotor Orang-orang macam kita ini apa perlunya mencampuri urusan Kota Raja? Lebih baik pulang kembali ke gunungnya masing-masing, bertapa dan memperdalam ilmu Pin Cheng sendiri karena terseret oleh pengaruh busuk di Kota Raja, sampai bentrok dan salah tangan menewaskan seorang bekas sahabat baik Ah, kalau diingat-ingat, sampai sekarang Pin Cheng merasa menyesal setengah mati Apakah Cui hendak mengulangi kejadian seperti itu? Kaisar boleh turun dan naik, kerajaan busnah dan timbul, akan tetapi kesatuan kaum persilatan jangan sekali-kali sampai terseret dan menjadi berantakan dan pecah belah Nah, Pin Cheng sudah selesai bicara, harap Cui suka memikirkan dengan kepala dingin Jeng Kin Jiu, omongan busuk apa yang kau keluarkan itu tiba-tiba saja Hek Ihuimo melompat maju sambil melototkan matanya kepada Jeng Kin Jiu Dahulu kita bersama melindungi Kaisar, sekarang kau akan menjadi orang yang mengkhianati kawan sendiri? Apakah kau tidak lebih baik membantu kami agar dosamu tidak bertumpuk-tumpuk? Agaknya dia ketakutan melihat Pak Loh Sian dan Kiu Bwe Coali mengejek Toat Beng Hoi Hong sambil tertawa yang terdengar seperti ringkik kuda Jeng Kin Jiu, sia-sia saja kau mencoba menginsyafkan mereka Lebih baik jangan turut mencampuri urusan ini seru Pak Loh Sian Siang Kuan Hai yang sudah naik darah melihat sikap sihat lawan Jeng Kin Jiu menarik napas panjang dan menggeleng gelengkan kepalanya, lalu duduk di atas batu karang, kelihatannya berduka sekali Kua Oke Xin lalu berkata dengan keras Kalau dua pihak tetap menghendaki kekerasan, Xiao Teh sebagai ketua Bun Bu Pai hanya mengharap agar kedua pihak memperhatikan peraturan orang-orang gagah Aduh senjata ini harus dilakukan dengan care yang adil seperti dalam pibu Tentu saja, kata Kiam Ki Sian Jin Yang mati tidak boleh dibuat dendam, yang terluka tidak boleh menyalahkan lawan Fihak yang kalah selanjutnya harus menurut serta taat kepada fihak yang menang Bagus, Kiam Ki Sian Jin Biarlah ini hari kita mengadu kepandayan sampai seribu jurus bentak Kiu Bwe Coali sambil melompat maju dan mengayun-ayun camruknya dengan lagak menantang Nanti dulu, Kiu Bwe Coali Bukankah tadi sudah diusulkan oleh Kua Ang Hiong agar kita menggunakan peraturan? Nah, akulah yang akan memilih kawan-kawan di fihakku Siapa yang akan maju menghadapi fihakmu? Setelah berkata demikian, Kiam Ki Sian Jin mempersilahkan kawan-kawannya yang hendak turun tangan Serentak majulah dari fihaknya para tokoh besar yang memiliki kepandayan tinggi seperti Toat Beng Hoi Ho Mo Beng Hoi Siang dan Mo Keng Hoi Siang Kam Cun Hong, Hek Ihwi Mo, Bian Kim Hoi Siang, Bin Kong Sian Su, Cho Atok Loong Dan masih ada beberapa orang anak murid Butong Pai, Kim San Pai dan juga murid-murid dari para tokoh itu sendiri Adapun fihak Pak Lo Sian tentu saja hanya ada 10 orang itu yang kesemuanya siap membela nama baik mereka Bahkan Sui Cheng lalu berkata kepada gurunya Su Tai, biarkan Teo Chu yang maju lebih dahulu Kalau Teo Chu tidak dapat menang, barulah Su Tai yang maju Kiu Bwe Co Ali tersenyum pahit Sui Cheng, apakah kau tahu bahwa pertandingan kali ini adalah untuk mempertahankan nyawa? Lawan terlalu banyak Hanya menang 5 kali saja belum ada artinya, dan kalau sekali kalah harus ditebus dengan nyawa Teo Chu tidak takut kata Sui Cheng gagah Kiu Bwe Co Ali melirik ke arah Kun Beng dan pemuda ini pun berkata gagah Teo Chu juga tidak takut dan akan mendampingi Cheng Moi Mendengar ini, S.W. Ikyat menjadi merah mukanya Pemuda ini gemas sekali, akan tetapi juga berduka mengingat akan adiknya, Kui Lan Namun pada saat yang genting seperti itu, dia tidak mau memikirkan tentang urusan pribadi dan dia pun bersiap sedia untuk menghadapi pihak lawan yang amat banyak jumlahnya itu Yoong memberi isyarat kepada Kuan Chu, lalu berkata Ah, kalau akan diadakan perang, lebih baik aku pergi Hayo cucuku, kita pergi dari sini, katanya ketakutan Kuan Chu tidak mengerti akan maksud Yoong, akan tetapi dia tidak berkata sesuatu dan mengikuti kakek itu turun dari puncak Orang-orang merasa gali melihat mereka, akan tetapi tidak ada yang ambil peduli Setelah tiba di belakang batu karang besar, Yoong lalu berkata Kuan Chu, mari kita periksa jalan keluar untuk mereka, supaya nanti dapat dipergunakan dengan baik Raja Tabib ini berlari cepat sekali, diikuti oleh Kuan Chu Setiba mereka di lereng, Yoong menunjuk ke bawah Kau lihat, Serdadu Kaisar telah mengurung bukit ini Benar saja, di kaki bukit itu, barisan besar sedang bergerak-gerak seperti semut Kuan Chu terkejut dan gemas sekali Tak usah khawatir, aku sudah mendapatkan jalan keluar Lihatlah goa itu, kelihatan kecil hanya dapat dimasuki orang dengan jalan merangka Akan tetapi di dalamnya lebar sekali dan goa itu merupakan terowongan yang menembus bukit dan keluar di sebelah selatan pegunungan ini Kalau kita semua mengambil jalan ini, takkan ada orang yang dapat mengejar atau mencegat kita Kau ingatlah baik-baik, seorang di antara kita harus dapat menolong mereka keluar dari sini Mengerti? Kuan Chu mengangguk Memang, melihat keadaan lawan yang demikian banyaknya dan rata-rata terdiri dari orang-orang yang berkepandayan tinggi Yoong merasa gelisah dan putus asa Biarpun di pihaknya ada QBWE Coali, Pak Lo Sian dan Seng Pian Sian Su Akan tetapi menghadapi sekian banyaknya orang dan di sana ada pula orang-orang sakti seperti Hak Ihwimo, Kiam Ki Sian Jin, Toat Beng Hou Hou dan lain-lain Sudah dapat diperhitungkan bahwa pihak pembantu pejuang rakyat pasti akan kalah Setelah memberi petunjuk kepada Kuan Chu, mereka kembali ke puncak akan tetapi kini menonton ke tempat itu dari balik batu karang Lo Sian Puan, kita tidak dikenal, lebih baik nonton dari dekat, kata Kuan Chu Begitupun baik Akhirnya kita harus turun tangan pula, jawab Raja Tabit itu Keduanya lalu duduk di tempatnya yang tadi Semua orang memandang dan tertawa Eh, haha, kalian berani datang lagi Kua Oke Sin tidak dapat menahan keheranannya Cucuku ini yang terus memaksa, katanya hendak melihat orang bermain senjata untuk menambah kegembiraan, jawab Yoong ketolol-tololan Hem, jangan terlalu dekat, jangan-jangan ada senjata yang mampir di lehermu, kata Jeng Kin Chi Uka Tong Tai Su Yoong dan Kuan Chu memperlihatkan muka ketakutan, akan tetapi tetap saja duduk di tempat yang tadi Kalau di pihak Yam Ki Sian Jin semua orang sudah bersiap-siap Adalah orang-orang dari Bu Tong Pai dan Kim San Pai saja yang masih kelihatan dingin saja Bian Kim Ho Sian dari Bu Tong Pai dan Bin Kong Sian Su dari Kim San Pai bukanlah penjilat-penjilat Kaisar Mereka adalah orang-orang gagah yang tidak mau peduli tentang urusan kerajaan Mereka berdua datang hanya karena marah terhadap Pak Loh Sian Siang Kuan Haid dan QBWE Coali Karena dua orang tokoh itu sudah membunuh dua orang suteh mereka Kedatangan mereka untuk membalas dendam, atau untuk membuat perhitungan dengan QBWE Coali dan Pak Loh Sian, bukan untuk mengurus soal kerajaan Maka, melihat bahwa pertandingan yang akan diadakan adalah urusan kerajaan, kedua orang tua ini dan murid-muridnya tidak mau turun tangan dan diam menonton saja Ada pun tokoh-tokoh kawan-kawan Kiam Ki Sian Jin memberi kesempatan kepada para murid mereka untuk maju lebih dahulu, hitung-hitung mengukur kepandaian lawan Akan tetapi, murid-murid yang masih rendah kepandaiannya tentu saja tidak boleh maju Kiam Ki Sian Jin memberi tanda kepada Bu Eng Siang Hiap, dua hosyo bersaudara yang kini menjadi pembantu-pembantunya Dengan bangga Mo Beng Ho Siang dan Mo Keng Ho Siang melompat maju ke tengah lapangan, lalu Mo Beng Ho Siang berkata Pin Cheng dua saudara selalu maju berbareng, karena itu harap Siang Ko An Lo Eng Hiong mengeluarkan jago-jagonya sambil berkata demikian Dua saudara ini menjura kepada Pak Lo Sian Siang Ko An Hai Melihat bahwa yang maju adalah dua orang hosyo setengah tua Maka dua orang murid Kun Lun Pai yang bernama Tiong Ek Tosu dan Tong Seng Tosu minta izin dari guru besar mereka Yakni Seng Kian Sian Su yang sesungguhnya datang untuk menuntut balas atas gugurnya tiga orang muridnya Maka ia mengangguk menyetujui Begitu pula Pak Lo Sian Siang Ko An Hai menyetujui Majulah dua orang murid Kun Lun Pai ini menghadapi Bu Eng Siang Hiap Sesudah saling memperkenalkan nama, empat orang pendeta ini mulai saling serang dengan hebatnya Ilmu silat dari Kun Lun Pai memang sudah sangat terkenal Maka kepandaian dari dua orang muridnya ini juga amat lihai Mereka memergunakan pedang yang diputar dengan cepat dan tangguh Sesuai dengan ilmu pedang Kun Lun Kiam Hoat Ada pun Mobeng Ho Siang berjuluk Santian Jiu, tangan kilat Maka dalam pertempuran ini dia bertangan kosong Sedangkan adiknya, Mobeng Ho Siang berjuluk Hun San Pian, Pian Pemecah Gunung Sengaja mereka maju berdua karena dengan maju berdua Mereka merupakan pasangan yang benar-benar amat tangguh Mobeng Ho Siang bertugas menghadapi dan melindungi kakaknya dari serangan senjata lawan Tiannya amat kuat, dan tiap tangkisannya selalu membuat tangan lawan tergetar Sehingga serangan kedua lawannya itu menjadi lambat Di lain pihak, Mobeng Ho Siang mulai menjalankan serangan maut dengan tangan kosong Selaka, dua toti yang dari Kun Lun Pai itu pasti roboh, kata Kuansu perlahan kepada Yok Ong Diam-diam Raja Tabib ini memuji ketajaman matu Kuansu dan dia melihat pemuda itu diam-diam meraih dua butir batu kecil Jangan, Kuansu Di dalam pertandingan yang adil, tidak selayaknya kita turun tangan membantu Biarpun yang kita bantu adalah orang-orang yang berada di sihat benar Ini sudah menjadi aturan Kang Owi yang tidak boleh dilanggar oleh siapapun yang tidak menghendaki namanya terbenam di dalam lumpur Kuansu tertegun dan terpaksa melepaskan kembali dua butir batu kecil tadi Hatinya penasaran dan tak senang sekali melihat sihak Pak Loh Siang dikalahkan Dugaannya tepat karena dalam lima puluh jurus saja Terdengar suara keras disusul pekik dan robohlah Tiong Ek Tosu dengan kepala pecah terpukul oleh tangan Mobeng Ho Siang Murid kedua dari Kun Lun Pai tidak menjadi gentar Baginya adalah menang atau mati, maka dia cepat memutar pedangnya melakukan serangan nekat Dia berhasil menusup pangkal lengan Mobeng Ho Siang, namun Ho Siang ini dapat miringkan tubuh sehingga kulit lengannya saja yang tergurat pedang Dan pada saat itu, Mobeng Ho Siang sudah turun tangan memukul dada Tiong Seng Tosu Tosu ini menjerit, pedangnya terlepas dari pegangan dan dadanya pecah Ia roboh dalam keadaan tak berfernyawa lagi Sihak kaki tangan Kaisar berseri wajahnya, bahkan ada orang-orang muda yang bersorak girang Pak Loh Sian tersenyum pahit dan sentian Sian Su menjadi pucat Sebelum QBWE Co Ali dan yang lain-lain sempat mencegahnya, tahu-tahu bayangan Bun Sui Cheng sudah berkelebat Kini nona ini sudah berdiri dengan pedang di tangan, menghadapi sepasang Ho Siang yang berdiri dengan lagak sombong dan bangga Pak Loh Sian tak dapat berbuat lain kecuali melompat dan menyambar dua jenazah murid Kun Lun Pai itu untuk diletakkan di atas tanah di dekat batu karang Mereka tidak dapat ditolong lagi karena sudah tewas Bu Eng Siang Hiap, aku Bun Sui Cheng maju sebagai jago dari pihak kami Kalian berdua boleh maju bersama tantang Sui Cheng sambil melintangkan pedang di depan dadanya Melihat bahwa penantangnya hanyalah seorang gadis muda yang cantik sekali Kedua orang Hwasyo itu saling pandang dan tertawa lebar Nona, Pin Cheng berdua tak mau berlaku licik Biarlah kau memilih seorang di antara kami sebagai lawanmu Kata Mo Beng Ho Siang sambil tertawa menyeringai Gundul sombong, kalian berdua majulah bersama Boleh ditambah lagi satu dua orang agar lebih ramai Mendengar ucapan gadis ini, Bu Eng Siang Hiap menjadi naik darah Semua orang yang berada di sini mendengar bahwa engkaulah yang minta kami maju bersama Kalau nanti kalah jangan bilang kami licik, kata Mo Beng Ho Siang dengan mati merah Tutup mulut dan majulah seru Sui Cheng yang sudah mulai menggerakkan pedangnya Mo Beng Ho Siang masih merasa sayang untuk membunuh ataupun melukai gadis yang begini cantik dan muda Maka dia lalu mengeluarkan seruan keras dan pian di tangannya menyambar ke arah pedang Sui Cheng Dengan maksud membuat pedang itu terlempar dalam segerakan saja Melihat datangnya gempuran pian ini yang memang bertenaga sangat kuat Sui Cheng tersenyum dan sengaja tidak mau mengelakkan pedangnya Alangkah kagetnya hati Mo Beng Ho Siang ketika piannya membentur pedang gadis itu Karena dia merasa seakan piannya yang berat itu membentur sehelai bulu saja Kemudian tenaganya lenyap dengan sendirinya Kekagetannya bertambah saat terdengar suara bergeletar dan pipinya lantas terasa amat pedas dan perih Dia hanya melihat bayangan merah berkelebat di depan mukanya Dan itu adalah ujung sehelai ikat pinggang sutra berwarna merah Sui Cheng telah mencabut senjatanya yang istimewa ini, yaitu sabuk merahnya Bukan main marahnya Mo Beng Ho Siang ketika dia mendengar suara ketawa gadis itu Dengan membuta dia lalu mengayun piannya dan menyerang bagai badai mengamuk Juga Mo Beng Ho Siang yang kini mengerti menghadapi seorang lawan tangguh Cepat maju dan melakukan pukulan-pukulan dengan kedua tangannya yang lihai Jiwi Beng Yeu, hati-hatilah, kalian menghadapi murid dari QBWE Coali Dikata Kiam Ki Sian Jin yang mengenal sabuk merah ini sebagai ilmu cambuk yang biasa dimainkan oleh QBWE Coali Bo Eng Siang hiap terkejut dan kini mereka tak berani memandang ringan Dengan amat hati-hati mereka lalu bergerak seperti saat menghadapi dua orang lawan dari Kun Lun Pai tadi Yaitu Mo Beng Ho Siang mempergunakan pian untuk mempertahankan diri mereka berdua Sedangkan Mo Beng Ho Siang melakukan serangan dengan tangan kilatnya Akan tetapi, ilmu silat yang dimiliki oleh Sui Cheng adalah ilmu silat yang diturunkan oleh seorang ahli Bukan main hebatnya pedang yang bergerak bagaikan hidup di tangannya, sedangkan sabuk merah di tangan kirinya lebih lihai lagi Dia pun menggunakan siasat untuk mengimbangi kedua orang itu Sabuknya yang lemas menghadapi pian, berusaha menangkap dan merampas senjata itu Adapun pedangnya menghadapi pukulan-pukulan Mo Beng Ho Siang Sebentar saja kedua orang Ho Siang itu terdesak hebat oleh darah perkasa ini Dia hebat, dia hebat sekali Tak terasa pula mulut kuancu berbisik-bisik dan kedua matanya memandang kagum Melihat lagak pemuda ini, Yok Ong tersenyum Bagus, Kiam Ki Sian Jin akan mengalami hajaran pertama Belum habis kata-kata ini diucapkan, keadaan pertempuran sudah berubah sama sekali Dengan ujung sabuknya, Sui Cheng tiba-tiba mengubah gerakan dan sekarang sabuk itu meninggalkan pian kemudian menyerang atau lebih tepat menangkis pukulan Mo Beng Ho Siang Ujung sabuk merah ini membelit pergelangan tangan Ho Siang ini dan sekali disentakan, tubuh Mo Beng Ho Siang terpental ke atas Sebelum Ho Siang itu sempat mengerahkan ginkangnya, sabuk disentakan kembali ke bawah sehingga tubuhnya terbanting ke atas lantai batu karang Ngek tubuh Mo Beng Ho Siang tak dapat berkutik lagi Sementara itu, pedang di tangan Sui Cheng tidak tinggal diam Ia melihat pian menyerang ke arah kepalanya, cepat ia mengerahkan tubuhnya, miring dan dari samping pedangnya menyambar Mo Beng Ho Siang menjerit kesakitan, piannya telah terlepas berikut tangan kanannya sebatas siku terbabat putus oleh pedang Sui Cheng Gadis ini tidak tega melihat penderitaan kedua lawannya Pedangnya bergerak dua kali lagi dan putuslah urat besar di dekat leher dua orang Ho Siang itu yang seketika itu juga menghembuskan napas terakhir tanpa menderita lagi Lima orang-orang muda dari pihak Yam Ki Sian Jin melompat maju dan mengeroyok Sui Cheng Mereka ini adalah perwira-perwira yang menjadi kaki tangannya Kam Chun Hong, panglima dari Si Su Beng Curang dua orang murid Kun Lun Pai yang belum maju mencela dan cepat mereka melompat untuk membantu Sui Cheng Akan tetapi sebetulnya hal ini tidak perlu, karena dengan pedangnya, Sui Cheng menahan serangan lima orang perwira itu dan dalam beberapa jurus saja kembali dua orang lawan roboh mandi darah Mundur teriak Yam Ki Sian Jin Tiga orang perwira itu segera melompat mundur dengan muka merah Kiam Ki Sian Jin menggerakkan tangan memberi tanda kepada orang-orangnya dan empat orang mayat kawannya itu ditarik ke belakang Kemudian Kiam Ki Sian Jin bertanya Siapa di antara sahabat-sahabat yang berani menghadapi gadis liar itu? Terdengar suara ketawa bagaikan kuda meringkik dan tubuh Toat Beng Hui Hou yang berwajah menyeramkan itu melompat keluar Kiam Ki Sian Jin, biarlah aku menghadapinya Aku sudah mengenal kuda betina liar ini Melihat majunya Toat Beng Hui Hou, seketika muka Sui Cheng menjadi merah sekali Sepasang matanya berapi-api dan bibirnya digigit untuk menahan hawa kemarahan yang menaik dari dadanya Toat Beng Hui Hou, siluman Jahanam Andai kata kau tidak muncul, aku pun pasti akan mencarimu untuk memenggal leharmu agar ibuku di alam baka dapat mengasuh dengan tenteram kedua tangan gadis ini gemetar saking hebatnya kemarahan yang menyerang dirinya Sui Cheng, mundurlah, biarkan pini menghadapi siluman ini seru kiu bewe coali Akan tetapi mana Sui Cheng mau mendengar kata-kata guru ini Dengan pura-pura tidak mendengar kata-kata gurunya, sambil berseru keras dan nyaring, gadis ini menyerang Toat Beng Hui Hou dengan pedangnya Gerakannya laksana burung walet menyambar dan tubuhnya diselimuti oleh berkelebatnya sinar merah dari sabuknya Terima kasih telah menonton!